Al-Fatihah Perintahkan untuk mulai dilatih untuk berhijab Maka ini adalah pemulihaan Ya diperintahkan bagi mereka untuk menutup badannya Menutup auratnya Diperintahkan mereka untuk berhijab Demikian pula adanya hijab Disyaratkan bagi wanita untuk menutup auratnya Dan itu adalah kembali kepada dirinya Orang yang menutup aurat Maka banyak faedah Baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui Di antara faedahnya adalah dia lebih dihormati Wanita yang menutup auratnya Semakin dia menutup auratnya Maka akan semakin Terhormatnya di pandangan orang lain Baik laki-laki maupun wanita Kemudian yang kedua Di antara faedahnya Semakin menambah harga dirinya Para ulama menjelaskan Ya seandainya kita Menemukan Di sebuah jalan Ya Makanan yang tidak Berbungkus Terkena debu Didatangi lala dan seterusnya Maka tidak ada yang Berkenan untuk mengambil makanan tadi Bagaimanapun lezatnya makanan tadi Ya Berbeda dengan Apabila mendapatkan makanan yang Terbungkus rapi Ya Tidak terkena debu Tidak dihinggapi oleh lala Maka ini harganya Tinggi Dan ini adalah Permisalan yang bisa Kita buat Dan Allah SWT Menyuruh para wanita Untuk berhijab Untuk kepentingan mereka sendiri Ya dan Masing-masing dari kita mengakui Ya Khususnya bagi kaum laki-laki Bagi para bapak Bagi para pemuda Demikian mereka merasakan Ya Maksudnya seorang wanita yang Berhijab Ya dan Menjaga uratnya Maka dia memiliki harga yang Mulia dan harga yang tinggi Di dalam hatinya Berbeda dengan Wanita-wanita yang tidak menjaga Hijabnya Belum lagi hikmah yang lain Disebutkan oleh Ya para penulis Yang mereka Meneliti Baik yang diteliti oleh Orang Islam Maupun Orang di lain Islam Bahasanya ternyata Kulit bagi wanita Ini berbeda Pabiatnya dengan kulit laki-laki Ya Kulit wanita ini Berbeda Dengan kulit laki-laki Cenderung lebih lemah Ya Cenderung lebih lemah Menghadapi terik Panas matahari Oleh karena itu Syariat Islam Menyariatkan hijab Untuk seluruh tubuhnya Dan disana ada penelitian Bahasanya wanita yang Dia Tidak memakai hijab Maka dia cenderung akan Mendapatkan penyakit ini Dan penyakit itu Yang berhubungan dengan Kulitnya Karena senantiasa Dia terkena Panasnya matahari Berbeda dengan wanita yang Menjaga hijabnya Maka Banyak faedah Secara duniawiah Yang didapatkan oleh Seorang wanita muslimah Ketika dia Berhijab Berarti ini adalah Pemulihaan dan penjagaan Dari Allah bagi Para wanita Ini adalah Tekrim Penghormatan Dan pemulihaan Dari syariat ini Kepada Kauan wanita Terima kasih